Intro Kita ke informasi pertama saudara Diduga akibat longsor di kaki Gunung Pasaman Aliran sungai Batang Landua di Kecamatan Kinali Dipenuhi material kayu dan tanah Hingga kemarin malam belum ada laporan korban jiwa Namun masyarakat diminta untuk tetap waspada Dentuman keras diduga akibat longsor Terdengar oleh warga di sekitar kaki Gunung Pasaman Di daerah Banjar, Durian Gadang Jorong Bandua Balai Kecamatan Kinali Sesaat setelah longsoran tersebut Aliran sungai Batang Landua berubah warna dan keruh Air keruh yang membawa material berupa tanah Batu kecil dan kayu tersebut Diduga akibat longsoran yang ada di hulu sungai Atau kaki Gunung Pasaman Kondisi tersebut sempat membuat warga sekitar khawatir Dan melakukan pemantauan dari lokasi terdekat Warga mengaku dari kejauhan terlihat bekas longsoran Namun belum bisa dipastikan bagian mana yang longsor Dan dampak serta ukuran materialnya Hingga Senin malam kondisi air di daerah tersebut Masih keruh dan sempat menjadi tontonan warga Kabit KL BPBD Kabupaten Pasaman Barat Afrizal mengatakan Tim BPBD sudah meninjau di sekitar aliran sungai dan pemukiman warga Hingga tadi malam situasi masih kondusif Dan belum ada laporan kerusakan Karena posisi pemukiman warga dengan aliran sungai Berjarak sekitar 400 meter Rencananya dalam waktu dekat Tim BPBD Pasaman Barat akan meninjau ke lokasi Guna memastikan kondisi di atas dan langkah yang akan diambil Guna mitigasi bencana Mengingat kondisi di Pasaman Barat saat ini masih sering turun hujan Dan membawa material lumpur Dan sore kemarin sudah kami tinjau ke lapangan Air sudah mulai normal Agak mulai jernih Untuk sementara situasi masih kondusif Dan juga kami di BPBD mungkin dalam waktu singkat Kami akan meninjau ke arah yang terdengar sama masyarakat Arah ke puncak gunung Pasaman BPBD meminta warga sekitar kaki gunung dan aliran sungai Batang Landua Tetap waspada dan memperhatikan tanda-tanda alam Saat curah hujan tinggi diminta menjauh dari daerah rawan longsor dan aliran sungai Sementara petani di kaki gunung dan bukit diminta lebih waspada Dari Kabupaten Pasaman Barat Demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI, Sumatera Barat